Nomor satu, suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Mobil terisi 8,5 liter untuk setiap berkendara sejauh 100 km. Suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tanki bahan bakal penuh. Banyak bahan bakar. Apa? Itu, 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 itu. Kawan Alil mana, kawan Alil? Belum datang, ya? Kalip datang. Sudah, join belum? Kalip. Satu. Satu, Kak. Kelihatan, ya? Aku keliatan. Nah, kita mulai ya ngerjain ya. Nah, mobil tersebut kan menghabiskan 8,5 liter untuk berkendara sejauh 100 km, kan? Nah, kita tulis di sini. Ini baliknya. 8,5 liter untuk sejauh 100 km. Ya, dak? Nah, berarti, 1 liter itu berapa? Berapa kilometer 1 liter? Kan, 8,5 liter itu 100 km. Maka, 1 liter itu 100 bagi 8,5 liter. Ya? Oke? Oke? Ya. Nah, coba bagi 100 bagi 8,5. Nah, atau udah eh, Alil bisa pakai cara lain, eh? Ya. Ini, kita pakai perbandingan. Nah, itu kan koma-koma hasilnya. Nah, kita pakai perbandingan kayak gini. Soundtrack. Bentar, Kenshin, ya? Nah, sup, geng. Jadi, kan, ini kan 8,5 liter untuk 100 km, kan? Maka, kalau dia perjalanannya sejauh 350 km, itu kita berapa liter? Dia tuh nanya, Cak, ini, nah. Ya? Nah, otomatis kalau perjalanannya lebih jauh, dia membutuhkan lebih banyak bahan bakar, ya kan? Ya, dak? Cak, kamu dari sini ke PS, misalnya bensinnya 2 liter. Nah, berarti kalau dari sini ke Prabu Mule atau Kayu Agung, justru lebih banyak kan bensinnya? Ya. Nah, berarti misalnya kita lihat di sini X, ya? Nah, maksudnya di sini kita bisa ngerjainnya dengan 8,5 per X itu sama dengan 100 per 350. Nah, ini kan pecahan, kan? Nah, pecahan yang, persamaan pecahan ini bisa diselesaikan dengan kali silang. Pertama, 8,5 kali 350. Ya, tulis di sini. 8,5 dikali 350. Tahu kan tanda dot ini? Tanda dot ini tanda kali kalau di SMP. Sekarang di SMP sudah tidak pakai lagi ya, tanda dot itu tanda X itu ya. Nah, ini jadi silang ya, 8,5 kali 350 sama dengan 100 dikali X. 100 dikali 100. Cek. Ya. Itu, alaman berapa sih yuk? Alaman 2, ini buat nomor 1. Gensin! Ini kain aja. Alaman berapa? Alaman berapa? 3, 4. 3, 4. Ya. Oh, 3, 4. Tadi nomor 1 yang mana tadi? Ini, nak. Jadi berapa liter nomor 1? Belum lagi dikerjain dulu. Ya. Oke, oke. Siap? Sudah? Sudah. Halo, 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 Kenzin. Halo, Halo. Nah, ini kan kali silang. Oke, sorry. 8,5 kali 350 sama dengan 100 kali X. Nah, maka nak nyari X-nya sama no? Nak nyari X, kemana no? X ini sama dengan 8,5 dikali 350 dibagi 100. Berapa X-nya? Yalah 29,75 liter. Ya, D. Sendingan, Kak, oleh sama Kenzin. Jadi, analoginya ya, soal nomor 1. Kalau kamu, nah, dari sini ke PS, bensin mobil kamu itu 2 liter. Ya. Nah, kalau kamu dari sini ke Prabu Muli atau ke Jakarta pun, berarti membutuhkan bensin lebih banyak, kan? Ya, D. Nah, caranya yalah tadi liter per liter sama dengan kilometer per kilometer. Kayak gitu, nih. Kayak soal perbandingan, ya. Oke? Siap? Lanjut, ya. Siap, kejelas. Oke, nomor 2. Bulan mengalihkan suatu bilangan dengan 100. Ya, mengalihkan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Jika bilangan yang sama, eh, bilangan yang sama, dengan bulan tersebut dibagi 100, maka bilangan yang dihasilkan adalah, nah, kayak gimana nih? Misal ya, kita misalkan suatu bilangan itu dengan huruf B. B itu katanya 100 sama dengan 450. Nah, berarti si B ini berapa? Si B iyalah, 40 dibagi 100. Nah, kalau di aljabar SMP itu, kalau dibalik itu jadi kebalikannya, oh, kali jadi dibagi. Eh, bagi. Dibagi 100, oke? Jadi, B berapa? B iyalah, 4,5. 4,5. 5. Terus, katanya, po, dapatkan hasilnya si B ini 4,5. Tuh. Tangan yang sama dibagi 100 oleh orang, maka dihasilkan, po, orang. B dibagi 100. Nah, jawabannya A. Nah, kan B dibagi 100, kan sudah tau kan nilai B tadi? B, ya, wanya B. B, kan 4,5, kan? 4,5 dibagi 100. Nah, 4,5 ditulis, ya boleh, bentar ya. 45 per 10, boleh kan? Boleh. 100, berarti bisa mereka 100 per 1, ya? Nah, sehingga 45 per 10 dikali 1 per 100, oke? Jadi, hasilnya 45 kali 1, 45, eh? Per 100 ribu. Benar jawabannya tadi, eh? 0. Eh, benar ini, nah. 0,04, li? 0,45. Oke, ngerti? Oke, oke, oke. Nah, kita buat dulu, eh. Saya, kamu disuara toles gak jalannya ini? Oh, tidak. Kalau ditulis juga sudah tau. Sudah? Nomor tiga, ya? Ya. Nah, kita selesaikan dari yang pertama ini, ya, oke? Siap, denger gak? Nah, B itu apa? Di sini diselesaikan A per B sama dengan 50, ya? Ya, loh, ya. Oh, udah, sudah ratuh. Kenzin, denger gak? Yika ngomong. Aduh, ya, tapi kadang-kadang hilang. Hah? Kok sinyal kamu, yuk? Oh, saya tidak tahu. Tidak tahu. Jika ngomong, pencerahan lancar, enggak? Lancar. Nah, naik. Siapa? Risky Ramadhan yang... Nomor tiga, ya? Udah, lanjut lagi. Tidak jauh beda lagi sekarang. Masih tetap ala, ya? Jika A per B sama dengan 50, maka A per 2 B berapa? Nah, ini caranya 50 ini kita tunjuk, boleh gak? 50 persatu. Boleh kan? Boleh, bang. Boleh. Kalau matematika pecahan itu, persamaan pecahan itu kita bisa kali kesilang. A dikali 1, yolah A, kan? Sama dengan 50 dikali B. 50 dikali B. 50 B, ya. Nah, maka A per 2 B berapa? Nah, maka... Sudah dapatkan kita ini A itu 50 B. Dapat, ya. Nah, maka A per 2 B itu sama. Masukkan nilai A. Tadi kan 50 B, kan? Masuk ke sini. Ganti A jadi 50 B. Per... 50 B. Besar 2 B. Coret. Coret. Coret-coret, abis, kan? 50 bagi 2. Coret-coret, abis, kan? Goli. Ah, oke. Nah, di salin apa jalannya? Apa kaget? Apa seterah jalan? Aduh, rekod YK Ichan juga. Ada YouTube Ka Ichan. Aduh, ada YouTube Ka Ichan. Siap, sudah. Nomor 4, ya. Yuki kagetnya, mesti. Nomor 4. Iya, siap. Mana, Ken, sini, ya? Ada, nggak? Ladi NSS, yuk. Aduh, kelecewaan, gini. Oh, nggak, si Kenjin. Kedengeran, tapi lag parah, yuk. Nggak apa? Si Kenjin, juga juga. Tau. Kenjin, pakai? Suara ini, kata-mata. Kadang ada, kadang tidak, kadang ada. Gitu. Kenjin, pakai kartu apa? Tidak, pakai YV, yuk. Indihomo. Indihomo. Oke, nomor 4. Indihomo, tenggelag. Indihomo, tenggelag. Sudah. Nomor 4. Sekitar 6.000 eksempler majalah terjual dalam minggu ini. Ya, 6.000 eksempler terjual dalam minggu ini. Sin. Kita akan banyak majalah yang akan terjual dalam tahun tersebut. Nah, berarti kita buat di sini, kan 1 minggu majalah itu berapa? 6.000, kan? 6.000. 6.000 majalah. Oke. Berarti dalam 1 tahun ada berapa minggu? Nah, berarti dalam 1 tahun itu berapa eksempler? Kita harus tahu dulu 1 tahun berapa minggu. 1 tahun itu? 52. Ming? Minggu. Iya, Allah. Nah, Sintia. Baru datang, Sintia. Nah. Nah, karena 1 tahun 52 minggu, kita tulis di sini. 52. 52. 52 eksempler. Caranya kayak gimana? Kali kemurian dong. Iya, benar. Jadi, ini. 1 ke 52 dikali 52. Maka dari sini ke sini, juga. Dekati. 312. Dikali 6.000, ya? Nah. 312. Nah, yuk. 312.000 eksempler. Nah, karena di sini, tidak kata ya. Ini tuh, jawabannya tuh disuruh kita tuh kira-kira. Yolah, 300. Dibuletkan. Oke. D. Boleh lah, boleh lah. Merti? Merti. Insya Allah. Lama ada yang kita ajar? Ya. Leknya no indium gue nih. Yo, parah. Gendulah punya sinyal ya. Tidak, kalau si Alen lancar dari tadi. Nomor... Nomor... Rahlil, kamu pakai kota ya? Hah? Pakai kota. Iya, Rahlil. Nomor 5, ya? Enggak loh, enggak loh. Enggak di suara, nyan. Nomor 5. Nah, jika X sama dengan 8, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 24, maka bentuk di bawah ini yang benar adalah... Nah, caranya kita tes siko-siko ya, A, B, C, D ini. Yang A, X sama dengan Y kali Z. Bener gak ini? Kita tes ya. X sama dengan... 8 kan? Y sama dengan 3 kali 2. Bener gak penyataan ini? Salah kan? Salah. Salah. Oke, tulis. Salah kan? Karena kan 24 kali 3 harus berapa? 72 kan? Iya. Nah, yang B, coba. Bener gak? X sama dengan Y per Z. X sama dengan 24. 8 sama dengan 3 per 24. Bener gak? Salah ya? Bener. Salah. Nah, YC. X. Ganti X-nya jadi 8 sama dengan... Z-nya 24 per Y-nya 3. Bener gak? 24 bagi 3 adalah 8. Bener kan? Nah, tulis di sini. Bener. Jadi, yang bener C. Oke? Oh, yang bener C. Siap. Siap. Nah, pulis. Nah, baru ada suara kona. Rama mana, Rama? Rama cakep. Iya. Cintia, 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 Cintia. Imut. Iya. Gak dateng ya? Cowok-cowok apa ini ya? Itu ada Cintia. Itu Cintia. Waduh, eh. Oke, nomor. Sekarang soal urayan, oke? Dari perkalian berikut. 400 dikali minus 60. Nah, berapa ini? Nah, kita juga harus ingat prinsip... Prinsip apa? Positif negatif ya. Perkalian positif negatif ya. Nah, bahwa... Kalau di... Positif dikali positif apa hasilnya lagi? Positif. Positif kali negatif. Negatif kali positif, jadi apa? Positif. Kalau negatif dikali positif, negatif kan? Negatif kali positif. Nah, oke. Nomor satu ya. Banyaklah negatif di thinking. Tentukan hasil dari perkalian berikut. Nah, ini kan apa? Nomor A nih. Ini kan positif kan? Positif. Kalau kamu menurut itu positif. Positif kali negatif. Negatif hasilnya. Kali 6. 2M. Nolnya ini ada berapa? Siko. 2M. Hasilnya ini ya. Min 24. 0, 0, 0. Min 24. Oke? Sudah? Min 24. Sudah. Oke, nomor 1B ya. Nah, nomor 1B itu sama. Hampir mirip lah, Cak. Nomor 1A. Ini kan negatif. Dikali positif, hasilnya negatif. 4 kali 6. 24. Negatif 24. Nolnya ada 3. 1, 2, 3. Oke? Selesai? Selesai. Nomor. Nah, ini negatif. Kalian negatif ya. Apa hasilnya negatif? Jadi itu. Nomornya positif. Ya, positif. 4 kali 6. 2, 4. Nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau positif. 4,000. Kalau positif. Ya. Kalau dihapus. Positifnya di depan ini. Sudah harus ditulis ya. 24,000. Oke. Adik-adik kunci inter. Oke. Oke, setelah itu. Wah. Tentukan hasil dari 5 dikali 15 dikurang 6. Nah. Pertama, kita pindah ke rusak. 45. 15 kurang 6. 9 ya. Sama. Kali 5, 45. Nah. Oke. 45 ini ya. Iya. It's easy. It's easy. It's amazing. Oke. Nomor yang B ya. Nah. Ini kayak mana? Ini kita korong buat. Korong luarnya. 12 dikali minus 7. Korong ke disini. Ditambah. Minus 16. Bagi min 2. Jadi kita selesai kedua korong ya. Oke. 12 kali utang. Banyak dan utang mamang ini. Ini yang utang lu lah mamang ini. Oke. Itu udah korong ya. 12. Positif. Dikali minus 7 berapa? Positif kali negatif. Negatif ya. 7. 8. Ditambah. Minus 16. Dibagi minus. Minus bagi minus. Positif aja ujungnya ya. 16 bagi 2. Nah ini utangnya 8. Baru dibayar 8. Hasilnya pasti masih banyak utang. Nah. Negatif ya. Kurang ke tahun. 8. 76. 76. Paratik mamang itu berubah Rp. Tujuknya ini stajun 6. Nomor C. Nah. Yang C ya. Sekarang. Nah ini nah. Minus 5. Dibagi minus 3 berapa? Ini kita buat dulu korong. Korong. Minus 15. Bagi minus 3. Minus. Bagi minus. Positif kan hasilnya. 3. 3. 5. 5. Terus apa lagi? Utang mamang itu 7. Minus 7 dikali minus 4 berapa? Plus. 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 28. 28 tambah 5. 33. 33. Kelihatan gak? Kelihatan yuk. Sudah diisi gak di bukunya? Sudah diisi belum? Sudah. Tips dari aku. Oke. Pakai pencil. Tonis tebal tebal. Hapus sudah yuk. Apa? Tips dari aku pakai pencil. Tonis tebal tebal. Hapus. Gak apa-apa. Tulis. Ngapain? Gak ditanggung buru apa? Curhan. Ganjai. Sudah. Sampai ya. Siap. Bukan buku sekolah yuk. Nomor 3 ya. Hmm. Astaga. Gak boleh pakai buku sekolah. Oke. Sekarang nama 3 ya adik-adik. Iya adik-adik. Ketika Fatin terlalu lari sejauh 12 putaran, maka seberapa jauh Dina telah berlari di lintasan? Nah, kalau dari seorang ini, kalian bisa nangkep dah. Siapa sih yang larinya lebih banyak? Dina atau Fatin? Fatin. Fatin. Fatin dong. Lebih banyak. Lebih banyak. Yang lebih banyak. Misalnya, misalnya, dalam waktu 1 menit. Satu kan disuruh lari, tank. Nah, lomba lari. Nah, kalau dari soal ini siapa yang tangkep lebih banyak larinya? Yoleh, si Dina. Betul. Jadi yang lebih banyak itu Dina yuk. Ya, karena Dina itu berlari 4 putaran. Ya, dalam waktu yang sama. Sedangkan si Dina itu berlarinya 3 putaran. Yoleh, si Dina. Masa yang sama ketika Fatin makan sejauh. Berarti 13. 14, anjay. Jadi kita simpulkan si Dina berbanding si Fatin itu berapa? 4. 4 banding 3. 5. Banding 3. Nah. Woy, yang ditanya jadi pembina. Si Fatin itu telah berlari. Tantelindame yang ini, cuy. Nah, kalau si Fatin sudah berlari 11. Ya, maka si Dina berapa larinya? Tantelinda ini. Siapa, Noh? Yang ditanya jadi pembina. 3 ke 12, dia poin. Dikali em? 4. Di 6. Juga dikali 4. 4 kali 4. 16. Jadi si Dina itu berlari sejauh 16 putaran. Ada jalan lain enggak? Mau tahu? Tahu. Udah tahu. Misal, kamu buat pecahan ya. D per F sama dengan 3. Kali D jelas. Terus ketika si Fatinnya 16, berapa sih Dina itu? Kali ke 2. Nah, di sini X. Nah, selesaikan yang di sini. 4 kali 4, 6 minit. Nah, Cak Mena nyelesaikan ya. Ah, tantelin dari Ternu ini pasti. Kali silang eh. Nah, 3 dikali X. Sama dengan 4 kali 12. 4 kali 12. Berarti si X. Ini aja lagi. Silahkan. 4 kali 12. Berarti. 3. X. Sama dengan. 3. Kau tulis, Dahlil. 4 kali 4. 6. Kau tulis di mana? Dulu. Di mana? Atau nggak agak Yuika screenshot kembali? Yuika kerem gue aja. Ini ya, ujitan telilah tuh eh. Yang ditanya jadi. Bumbi. 6. Sudah. Lanjut, Dahl. Nores dulu kamu. Lanjut, lanjut. Lanjut. Sampai nomor? Gila. Banyak buat sampai 12 dong. Nomor 4 eh. 12. Bilangan 123. Jika dikalikan 7 kali 11 kali 13. Hasilnya adalah 123 123. Bilangan 25. Jika dikalikan 7 kali 11 kali 13. Hasilnya adalah 234 234. 242 24. Silahkan dicet. Tama aja, dicet pun loh. Yang tersebut menghasilkan bilangan kembar pada angka penyusunnya. Angka satuan sama dengan angka ribuan. Angka puluhan sama dengan angka ribuan. Oke, dia ini eh. 123 kalau dikalikan 7 kali 11 kali 13. Hasilnya diulang. 13, 13. 24 kalau dikalikan 7 kali 11 kali 13. Hasilnya 234. 24, 24. Nah, pertanyaannya sekarang. Apakah perkalian seperti itu berlaku untuk semua bilangan? Jika tidak jelaskan pada bilangan yang bagaimana? Perkalian yang menghasilkan 3. Nah, kita harus cek kan. Ini nih sama udah untuk semua bilangan. Bagaimana ngeceknya? Kita siapkan 3 angka yang berurutan juga. Kita tulis berapa? Kita cek. 7, 8, 9. Coba ya, 7, 8, 9. Kita kalikan dengan 7 kali 11 kali 13. Berapa hasilnya? Nah, coba. Kalian udah kalau monitor kan? Nah, kita siapin kalau monitor ya. Coba ya. Coba ya adik-adik. Nah, 7, 8, 9 dikali 7 dikali 11 dikali 13. Nah, ternyata hasilnya berapa ini? Bisa lihat ya. Nah, benar juga. Itu 7, 8, 9. 7, 8, 9. Eh, iya. Bisa gitu coba. Ini fakta. Ini penemuan baru. Nah, nantinya tuh keindahan matematika. Kalian tuh harus cinta sama matematika karena matematika itu unik. Oke? Nah. Wow. Halo, teman. Nah, kita coba. Nah, kita coba lain ya. Coba ya. Coba ya. Coba berapa? Coba. Misalnya. 12, 13. Coba saya coba ya. 10, 11, 12 ya. Dikali. Iya. 7, kali. 7, kali. 11. Coba ya. 10, 11, 12. 12, kali, 7, kali, 11, kali, 13. Ternyata hasilnya berapa ini? Berapa ini? Eh, beda dong. Beda yuk. Beda. Oh, ada. 10, 1, 2, 13. Iya. Nah, apakah perkalian itu berlaku untuk semua bilangan? Jawabannya tidak. Tidak. Mengapa? Hanya satuan. Bilangan ter... Apa perkalian tersebut? Ya. Ya, perkalian tersebut hanya berlaku... Hanya berlaku untuk... Untuk puluhan. Eh, satuan. Satuan dong. Satuan maksudnya? Untuk bilangan... Berurutan antara. Antara 1 dan 9. Iya kan? Iya. Kalau 1, 2, 3, dikali 7, kali 11, kali 13. Hasilnya berurutan juga. 2, 3, 4, 4, 5, 6. 6, 7, ya kan? Untuk apa? Untuk 9. Berlaku untuk bilangan berurutan antara 1 sampai 9. Nah, kalau lebih dari 9 yang kita tes tadi, 10, 11, 12, dikali 7, kali 11, kali 13, itu hasilnya beda, ya kan? Tidak berurutan kegirikan. Nah, mengkauinya perkalian tersebut hanya berlaku untuk bilangan berurutan antara 1 sampai 9. Oke? Oke? Oke. Lupna baru masuk, ya? Ah, kau. Tidak lebih jauh. Tinggal nonton YouTube. Nonton YouTube. Oke, kita lanjut. Eh, gila. Tadi seru bet. Bisa sama lah itu. Nah, nomor 5, ya. Seekor kata mula-mula di titik 0, kata itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 4 satuan. Jika kata melompat 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri, tentukan posisi kata itu setelah lompatan terakhir. Nah, kalian waktu SD pernah tidak belajar yang namanya garis bilangan? Pernah tidak? Pernah, kan? Pernah. Nah, kalau garis bilangan itu kayak gimana? Hukumnya. Tandu tambah. Nah, kalau garis bilangan itu kalau ini kan tengah-tengah itu kan 0, kan? Nah, kalau ke kanan itu area yang positif. Oke? Tip. Yang ke kiri negatif. Nah, misalnya ada seekor kata, eh. 0. Kata itu melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 4 satuan. Jauhnya 4 satuan. Nah, kata itu melompat 2 kali ke kanan. Berarti 2 kali kan dia ke kanan, kan? 1, 2, 2. Nah, berarti... Kemudian 3 kali ke kiri. 5 kali kan 4, kan? Nah, berarti 2 kali 4, 8. 4 kali 2 adalah 8. 8. Ini 8, kan? Berarti 3 kali kiri, 3 kali 2, eh. 6. Jadi... Terus apa lagi katanya? Kemudian 3 kali ke kiri. 1 kali ke kiri. 1 kali lompat 4 satuan. 3 kali 4. Kiri. Berarti ke kirinya 3 kali, eh. 1, 2, 3. Ini berapa? Minus, eh. 3 kali ke dulu. Oke. Tentukan posisi kata. Jadi posisi kata ada di mana? Posisi kata... Ada di mana? Di 4 satuan... Minus. Minus. Kiri. Oke. Jawabannya ini, ya. Iya. Jelas? Oke. Oke, lanjut, ya. Iya, lanjut. Nomor 6. Eh, di sini kalian di layar kalian atau garis? Aduh. Nah, kayaknya aku juga bisa bikin garis. Ini ngapalah, ya, garis ini, ya. Ya, bun, kudah. Menurut, ya. Menurut, ya. Nomor 6. Banyak angka 0 pada hasil bagi 2014-2014-2014 dibagi 2014. Nah, Camanona soal ini. Susah, kan? Wow. Tunggu ya. Bentar. Kak, pakai pena yang tebalan dikit, Kak. Yang Cak ini, nah. Oh, tebalan dikit, ya? Iya. Tidak apa-apa, Kak, ya? Tidak apa-apa, biar enak banget. Jawabannya, Kak, ya. Ini kan 2014-2014-2014. Ini sama dengan, ada berapa ini? Ini kan, Cik. Ini sampai 2014-2014 dikali berapa? 10 pangkat 8. Kenapa harus 10 pangkat 8? Karena lihat. Ini ada 0 ini. 2, 3. Ini lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, kan? Bilangannya. Nah, Yuka nak jabarkan dulu, eh. Dari mana berasal bilangan 2014-2014-2014 ini. Oke. Asal usulnya dulu, Yuka, saya jelasin, oke? Oke. Nah, asal dari 2014-2014. Ini asal usulnya, Yuka, dari 2014 dikali 10 pangkat 8. Ditambah 2014 dikali 10 pangkat 4. Ditambah 2014 dikali 10 pangkat 0. Ngapak kayak gitu? Seles, ya. Nah, Yuka nak nanya, ya. Kalau 10 pangkat 1 itu berapa? 10. Iya, Dak. Kalau 10 pangkat 2? 100. Sepo lo kali sepo? Loh, yola, serah. Berarti 10 pangkat 8 itu berapa? Nah, sejuta. Sejuta apa sebelian? 100 juta, 100 juta. Tambahin nolnya berapa? 8, kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oke? Nah, berarti kalau 2014 kali 10 pangkat 4 berapa? Jadinya. Jadinya, ya gitu. Lek, nge-lek. 2014, nolnya ada 4, kan? 1, 2, 3, 4. Nggak apa? Ini berapa? 10 pangkat nol? Siapapun yang dipangkatkan nol itu hasilnya akan jadi sah? Tuh, berarti sama dengan 2016 dikali 1, yola, 2014. Nah, coba kalau dijumlahi berapa ini? 2014, nol, 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 nol. 278, tambah. Kok 2, 3, 4? Tambah. 201, 4, 20, 40, 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 40. 200 juta, 2. Nggak, nggak ngerti belum asal-usul dari bilangan ini? Sudah ngerti? Itu, 200 miliar yuk. yuk asal-usulnya 2 pasang 1420 142 pasang 14 sekarang asal-usulnya ya nah sekarang yuk Ika pause dulu ya yuk entar udah inilah bentuk asli dari bilangan 2014-2014-2014 ya iyalah hasilnya iyalah asal-usulnya dari bilangan ini nah Ika pause tunggu dulu nah ya dan abisnya disini kan bilangan negatif tuh apa negatif tuh bilangan ganjil gak loh kan min 1 min 3 min 5 min 7 ya kan nah sedangkan bilangan positifnya itu bilangan 2 4 6 8 sampai 100 main berapa oke gimana caranya jadi kita kompon yang bilangan negatifnya ya nah min 1 min 1 min 3 min 5 min 7 sampai min 9 9 oke ditambah berapa like banyak tuh minus 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 nah caranya boleh dikeluar ke dulu ini minus 1 dikali 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai ke 99 ya udah ditambah 6 tambah 8 tambah sampai 100 oke nah kita selesaikan dulu ya gini ya nah gimana cara nyumblakan ini sama nyumblakan ini berapa hasilnya coba kita cari ya tahap 1 kita cari dulu hasil dari 1 tambah 3 tambah 5 sampai ke tambah 99 oke 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 nah dari sekian ini A nya berapa di sini kita bisa tahu A nya yalah bilang pertama yalah sah tuh eh B nya berapa bedanya setiap suku 1 tambah 2 kan 3 ke 5 ditambah 2 maka bedanya dulu wow 99 ini suku keberapa sih sama kayak tadi kita cari UN sama dengan 99 sama dengan 99 maka UN tadi apa rumusnya A plus N itu kali B sama dengan 99 nah plus A plus hanya 1 kan n minus 1 kali B nya 2 sama dengan 99 tambah n kali 2 2N min 1 kali 2 min 2N nyobain cuci per table 2N sama dengan 99 makanya berapa 2N min 1 sama dengan 99 2N min 1 sama dengan 99 maka 2N nya berapa sama dengan 99 ditambah 1 ya 2N sama dengan 100 ini berapa 2 kali berapa sama 100 2 kali 50 2 kali 50 yang berarti di sini tuh ada lima polo suku ya sekarang tadi kan eh sudah dapatkan kita tadi rumusannya kalau ditambah jumlah seluruh suku kayak mana S N sama dengan N per 2 dikali N min 1 berarti S 50 sama dengan siapa ma S 50 berarti 50 per 2 dikali 2N nya berapa tadi hanya 1 kan 2 dikali 1 plus 50 kurang 1 dikali B nya 2 sama dengan 50 bagi 2, 25 ya dikali 2 dikali 1 ditambah 50 kurang 1 49 dikali 2 sama dengan 25 sama dengan 25 dikali dikali tambah 98 sama dengan 25 dikali serah terus sama dengan 25 0 0 dapet kan nah sudah dapet kan kita 1 99 99 tuh kalau dijumlahin hasilnya 2.500 sudah dapet kan nah sekarang kita selesaikan soal yang atas ini ya nah ini kan sudah dapet nih kita tadi minus 1 dikali dikali berapa nih penjumlahan ini yola 2.500 ini kan nah 2.500 ditambah nah berapa 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 100 ini nah lihat tadi tadi kan sudah kita selesai ini kan berapa tadi 2.550 ya kan ini tadi 2 tambah sampai ke 100 itu 2.550 maka disini kita tulis ditambah 2.550 cek ngerti ada suara aku oh ya 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 berapa berarti 2.500 min 2.500 2.500 2.500 berapa hasilnya utang 2.500 dibayar 2.500 yaitu positif 50 jadi 5 oke oke